Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita hari ini Masyarakat Kampung Suka Ratu Desa Sindang Ratu Kesempatan Panggarangan Lebak Banten Melakukan gotong royong Suadaya murni Pengecoran jalan lingkungan Jalan ini Belum pernah Tersentuh oleh Jalur di titik ini Kurang lebih Ada 200-500 meter Belum pernah Dicor Dan kita berinisiatif Terutama anak-anak muda Dari Kampung Suka Ratu Yang bekerja di kota Di Tangerang dan sekitarnya Mereka yang Bersama-sama Memiliki keinginan untuk Jalan ke kampungnya bagus Mengadakan perelek Relek Sumbangan Ada yang 50 ribu Ada yang 100 ribu Dan dibantu juga kita Saya dan rekan-rekan Saya orang sini asli Ada yang kita gotong royong Kembali 1 rit Dari pasirnya Ya memang Sebagai perumpamaan guys ya Jalan ini itu dibuka Bisa mobil itu Jalurnya dibuka Tahun 94 Tahun 94 Kebetulan waktu itu Ada Mahasiswa Yang sedang KKN Mungkin melakukan pengabdian Itu dari STPDN Jatinangor Bandung Saya masih ingat waktu itu Masih kecil Nah di tahun yang sama Nah di tahun 94 itu Ada seorang tokoh Di kampung ini Naik haji Ya Pergi ke Tanah Suci Nah ketika dia mau berangkat Baru separoh Jalan yang sudah dibuka itu Tanah Merah ya Nah ketika sedang berangkat Dia Mengucap Ber Dengar Disaksikan oleh beberapa orang Kalau dia pulang Dari Tanah Suci Mobil kendaraan reda opat Sampai ke rumahnya Maka dia akan Bernajar Motong Kambing Nah dan kebetulan Ketika pulang Satu bulan kemudian Ketika pulang Sampailah Pak Abah Haji Kolil Saat itu Tahun 94 itu Sampailah Apa namanya Mobil Mengantar dia Saat itu mobilnya Mobil dump truck Rudy Dari Dump truck Rudy Milik Rudy Theo Rudy Yang dari Apa Dari bawah Dari warung huni Mengantar ke sini Walaupun penumpangnya Pada turun ya Karena jalannya masih susah Saat itu Masuk juga ya Bannya betul satu Saya masih ingat Dan saat itu Sampailah di rumah Tetap Sehingga Dilaksanakanlah Najjar tersebut Pulangnya mobil tersebut Membawa kaki kambing Yang sudah Dipotong Yang sudah dipotong Ini guys ya Seperti ini Ini salah satunya nih Yang Membantu Pendanaan Membeli pasir Bapak Ocong Bapak Ocong Ini Kampung kita memang Tidak terlalu banyak Akhirnya itu Sekitar 46 46 Kepala keluarga Yang ada di sini Tapi Jalan ini Itu nembus Dari Neglasari Ke kampung Suparatu Ke kampung Sukamana Ke Gunung Bulet Ke Gunung Bulet Lantas Ke atas Ke Sukamulya Masuk lagi Di jalur desa Dan Sebatas perbandingan Di jalur ini juga Apa Listriknya itu TM ya Listriknya itu TM Artinya jalur Ini jalur utama Bukan TR Bukan yang Cuma kabel hitam Saja Sebagai perbandingan Jalur ini Jalur Penghubung Antara kampung Dan Akses Yang sangat Dibutuhkan oleh Masyarakat Beberapa kampung Di bawahnya Ketika Satu jalur Yang dari sana Dari Sukamulya Misalkan ada Kendala Jadi ini Keterbakar Hubungan Ini masuknya Dari kampung Negra Sari Di desa Sinir Ratu Ke bawah Ke kampung Gunung Bulet Masuk lagi Kampung Sukamulya Ke jalur desa lagi Bisa langsung Menuju ke Jalan Nasional Melalui jalur Sanggong Selamat menikmati Terima kasih antusias dan semangat mulai dari para pemuda dan bapak-bapak bahkan yang sudah sepuh sekalipun ya semuanya turun disini nih Pak Urdi kecurun halo semangat selamat menikmati di salah satu sepuh kita nih di kampung kita nih Abah Ian Abah Alhamdulillah masih kuat kita merayong ayo lanjutlah dan ini yang sudah beres gitu ya untuk ukuran kita sepertinya ini lumayan ini juga swadaya guys ya ini juga swadaya dan mudahan kuat ya ini sudah dapat kurang lebih 10 meteran ini pagi nih guys terima kasih ayo lanjutkan ayo lanjutkan ayo lanjutkan ayo lanjutkan ayo lanjutkan ayo lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati